Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengecoran terakhir di area bekas makam Mulainya malam soalnya tadi Mulai pagi nyampe sore Beijing Plainnya ada perbaikan Om Peor Begini kesibukan di lokasi yang dekat gerbang tol Setu Utara 2 ini Ini yang dibawah ini lagi ngelangsir tanah Mau bikin akses yang buat ke sekolahan SD yang baru Mobil pertama baru datang jam 7 lewat 40 menit Tadi ada perbaikan di plan Om Peornya rusak diganti yang baru Hari ini ini pengecoran terakhir di area bekas makam Cuma 100 meter panjangnya Lebar 4 meter Mobil yang kedua baru bongkar Semoga aja malam ini betonnya cepet Cuma sedikit Paling kubikasinya 120 kalau enggak 115 kubik Soalnya panjangnya cuma 100 meter Malam ini juga banyak pengecoran di tempat lain Langsung Langsung Lama banget Yuh 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 Ditahan pake eksa Nah Nggak ngori Mobil yang ketiga baru Dituang Kalau ketiga biasanya cepet Putaran pertama sampai 6 Mobilnya 6 katanya tadi Itu cepet Kalau putaran kedua ntar agak lama biasanya Langsung Kenceng yuh Langsung Tuh Langsung Turun Nah Jam 8 Lebih 3 menit Alatnya baru Mau jalan Itu lagi pada Masuk-masukin Besi dowel Ke Star Cor Mulai malam Panas Kayak kemarin Full lembur Tetap Semangat Alatnya baru Lepas Landas Siap Meluncur Ke depan Ini lagi pada Ngerapiin Semoga Pekerjaan malam hari ini Berjalan dengan Lancar Aman Ini Join Terakhir Yang Di Sisi Kiri Ini L3 Ukuran Lebar 4 meter Sudah Full Rigid Di lokasi Bekas Makam Tinggal yang Kedepannya Situ Yang Belum Mobil Keempat Baru Mau Nuang Itu Susah Turunnya Betulnya Enggak Terlalu Encer Bagus Cuma Kalau Dituangnya Susah Enggak Kayak Betul 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 Encer Gampang Ini Kayaknya Udah Mobil Kelima Mobil Kelima Ini Udah Hampir Separoh Nya Paling Kalau Semua Kalau Enggak 11 Mobil 12 Mobil Neor Yang Masuk Udah Lima Amah Ini Nah Kalau Langsung Kenceng Gampang Turunnya Kalau Betulnya Cepet Ini Ntar Tiga Jam Juga Udah Bede Semua Kalau Panjang 100 Meter Lebih Cuma 4 Meter Soalnya Kalau Kerjanya Malem Pada Semangat Soalnya Enggak Panas Kalau Siang Lihatnya Aja Pada Lemes Kepanasan Udah Dapet 15 Meter Ini Masih Lanjut Jalan Terus Di Sekolahan Yang Baru Itu Juga Dikebut Terus Itu Dilembur Tiap Malem Sama Tolnya Juga Dikebut Terus Tiap Malem Dikerjain Lembur Kalau Beton Beton Enggak Terlalu Encer Dipakai Join Itu Enak Enggak Luber Luber Kesamping Kalau Beton Encer Luber Luber Kesamping Kanan Kiri Semua Eksan Lagi Bantu Ngeratain Yang Didepan Alat Yang Kurang Ditambah Tin Sama Kel Bus 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 DDe spared Bus Bus yang belakang ujung starter udah mulai di finishing tengah ini udah lumayan panjang ini sekitar 25 meter nyampe alat orang finishingnya ketinggalan jauh di belakang enggak kayak biasanya orang finishingnya ini cuma sedikit ini yang masih keluar dari alat belum di apa-apain kayak gini kalau udah lihat ya udah rata cuma kotoran pinggirnya ini belum dirapikan udah bagus dari alat mulus banget ini perbedaan yang habis digroofing sama sebelum digroofing lagi di finishing tengah itu kandungan airnya terlalu banyak itu kandungan air terlalu banyak itu air campur semen jadinya pasta gitu begini makanya yang finishing tengah harus jaraknya enggak terlalu dekat sama alat biar pasta airnya nah naik dulu baru digosok yang finishing tengah makanya jaraknya enggak dekat terus sama alat pasti jaraknya di atas 10 meter ini sekarang jam 10 lewat 2 menit udah dapat separuhnya lebih kurang 10 meter lagi satu mobil lama sedikit lagi paling mobil terakhir jam 10 lewat 45 menit baru datang mobil betoknya lama banget soalnya banyak yang ngecor berbareng-bareng malam ini kosong 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 ini paling ntar kalau kurang sedikit yang finishing masih belum beres lagi di rapiin terus yang belakang udah mulai ditutup geotextile itu yang habis digroofing jam 11 lewat 20 menit udah beres itu di stop jornya lagi di vibro pakai vibrator manual ini juga tinggal terakhir plumpa achterBefore np faut di